Kawasan Kayu Tangan ini dibuka lagi mulai Senin 21 Desember setelah ditutup dua bulan sejak November lalu. Forkopimda Kota Malang melakukan peninjauan di hari pertama kawasan ini kembali dibuka. Yang berbeda dari kawasan ini lantaran kini sudah terpasang batu andesit. Wali Kota Malang, Sutihaji, menyebut bahwa dengan dibukanya lagi kawasan ini, mampu mengurai kemacetan yang sempat dirasakan pengguna jalan selama penutupan pembangunan proyek. Insya Allah ini juga bisa mengurai kemacetan yang kemarin sempat hampir dua bulan dirasakan oleh warga masyarakat Malang dan pengguna jalan di sekitaran Kota Malang. Itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Ada TNI Porli yang selalu mendukung bagaimana pembangunan di Kota Malang dan kondisitas Kota Malang berjalan dengan baik. Yang kedua, perlu kami sampaikan, kami juga mengucapkan terima kasih pada pusat, karena di AK 23 miliar itu bukan untuk kayu tangan saja, tapi ada yang di jodipan, ada di koridor dalam. Proyek pembangunan kayu tangan heritage ini bersumber anggaran dari dana alokasi khusus senilai 23 miliar rupiah. Nantinya, koridor 1 dan 2 ditargetkan rampung pada Februari 2021 mendatang. Selanjutnya, pembangunan dilanjutkan dana dari APBD dan diharapkan Agustus mendatang wisata kayu tangan heritage bisa dinikmati wisatawan.